Kisah Mu'ad bin Jabal Beliau mengucapkan doa Allahumma inni a'udhu bika min sabahin ilan nar Allahumma inni a'udhu bika min sabahin ilan nar Allahumma inna kata'alamu anni lam u'hibbul hayata li gharasi al-ashjar Walali jeryil anhar Walali imaratid duru Walali binayatil khusur Lakini wallahi kuntu u'hibbul hayat Li thalati khisal Ini adalah nasihat terakhir yang nak disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal kepada kita sekalian Bahwasannya beliau memohon kepada Allah Dan berlindung kepada Allah Daripada masuk ke dalam neraka Beliau bermohon untuk berlindung di pagi hari itu Jangan sampai Allah mencabut nyawanya dalam keadaan su'ul khatimah Dan beliau tegaskan dengan penuh kesadaran Bahwasannya Ya Allah engkau tahu Aku tidak mencintai kehidupan dunia Dalam menanam pokok Dalam mengalirkan sungai-sungai Dalam membina rumah-rumah Gedung-gedung Dan bahkan istana Itu untuk mencari kehidupan dunia Ya Allah Tidak sama sekali Walakini wallahi Dia bersumbah Aku buat semua itu Ya Allah U'hibbul hayat Li thalati khisal Mencintai Dikarenakan tiga perkara Untuk berpuasa di siang hari Limaka Limuka badatil hawajir Ay Siyamul ayyamul harrah Dan untuk Qiyamul lail di malam hari Wali qiyamul lail Dan yang ketiganya adalah Untuk berkumpul dengan para ulama Di majlis-majlis ilmu Wali muzahamatil ulamai Fi hilaqid zikir Inilah tujuan daripada Mu'ad bin Jabal Dalam mengisi hidup-hidupnya Tonton perempuan sekalian Rahmati Allah Kalau dibandingkan dengan Tujuan dan matlamat hidup kita Sungguh sangat jauh berbeda Dengan apa Yang dilakukan Dan diazamkan Oleh Para salafunas soleh Terdahulu Terutamanya Mu'ad bin Jabal Kita semua tahu Mu'ad bin Jabal ini adalah Seorang As-sabiqun al-awwaluna Minal Minal ansar Beliau bukan dari kalangan Muhajirin Beliau adalah dari kalangan ansar As-sabiqun al-awwalun Beliau meninggal dunia Masih muda lagi Umur 33 tahun Ada yang menyatakan Umur 34 tahun Beliau telah wafat Dipanggil oleh Allah SWT Dan ini diumur Menjelang wafat Beliau mengungkapkan Tiga nasihat ini Untuk kita jadikan Pelajaran Beliau masuk Islam Di usia sangat muda 18 tahun Dan Rasulullah S.A.W Pernah mengutus Beliau ke Yaman Menjadi da'i Sebagaimana dalam hadis Masyuhur Disebutkan Bahwasannya Ya Mu'ad Rasulullah S.A.W Memberikan pesan Ketika melepas Mu'ad bin Jabal Pergi ke Yaman Menjadi da'i Rasulullah Berpesan Ya Mu'ad Wahai Mu'ad Kau akan Menjumpai Satu kaum Kaum Di Yaman Maka Kalau kau Disoal Ditanyakan Tentang Perkara agama Kau tidak Jumpai Masalah itu Di dalam Al-Quran Maka Merujuklah Kepada Sunnah Jika kau Tidak Menjumpainya Di dalam hadis Sunnah Merujuklah Kepada Ijma Di kalangan Sahabat Kalau tidak Pun Maka Berijtihad Lah kau Tetapi Ijtihadmu Tidak boleh keluar Daripada Al-Quran Dan Sunnah Dan Mu'ad Bin Jabal Ini Adalah Seorang Sahabat Yang paling Mengetahui Perkara Halal Dan Haram Karena itu Nabi Pernah Menyatakan A'alamu Ummati Al-Halal Wal-Haram Mu'ad bin Jabal Umat saya Yang paling tahu Perkara halal Dan haram Adalah Mu'ad bin Jabal Sehingga itu Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Pernah Mengatakan Kalau Kalian Hendak Menajakan Tentang Perkara Al-Quran Kepada Para sahabat Sahabat Maka Tanyalah Ubay bin Ka'am Kalau Kalian Bertanya Tentang Perkara Halal Dan haram Tanyalah Mu'ad bin Jabal Sebab Rasulullah S.A.W. Sendiri Memberikan Rekomendasi Bahwa Mu'ad bin Jabal Adalah Yang paling Tahu Perkara Halal Dan haram Oleh Karena itu Ketika Beliau Menjelang Wafat Beliau Memberikan Nasihat Dan Mesej Kepada Kita Memang Semua Salafunas Saleh Orang-orang Yang Saleh Ulama-ulama Itu Sampai Akhir Hayatnya Ingin Memberikan Faedah Dan Manfaat Kepada Umat Sampai Menjelang Detik-detik Ajal Beliau Dicabut Oleh Allah Masih Sempat Lagi Memberikan Pesan Dengan Tiga Pokok Perkara Ini Bahwasanya Kita Mencari Kehidupan Dunia Ini Sebenarnya Hanya Menjadi Tangga Dan Wasilah Untuk Akhirat Kita Maka Jangan Lupakan Akhirat Kita Semata-mata Untuk Mencari Dunia Jangan Lupa Puasa Kebetulan Ini Tidak Lama Lagi Kita Akan Menyongsong Datangnya Bulan Suci Ramadan Yang Belum Lagi Merampungkan Bayaran Atau Hutang Puasa Di Tahun-tahun Sebelumnya Segera Ditunaikan Masa-masa Sekarang Di Bulan Rajab Dan Bulan Syahban Dan Sekaligus Bulan Rajab Syahban Ini Sebagai Bulan Pemanasan Warming Up Untuk Menjelang Ramadhan Sebab Banyak Di Antara Kita Hari Pertama Ramadhan Masih Lupa Lagi Kalau Mereka Sudah Berada Di Bulan Sucar Ramadhan Ada Di Hari Pertama Ramadhan Sehingga Dia Silap Tersilap Minum Makan Kita Puasa Harinya Satu Ramadhan Ada Yang Terlupa Seperti Itu Karena Kenapa Disebabkan Karena Tidak Adanya Pembiasaan Diri Di Awal Awal Seperti Di Bulan Rajab Ataupun Di Bulan Syaban Maka Perlu Kita Biasakan Dan Ingat Rasulullah Sallallahu Melakukan Puasa Di Bulan Syaban Hampir Satu Bulan Penuh Hampir Tak Sampai Lagi Hampir Satu Bulan Penuh Itu Beliau Melakukan Puasa Untuk Persiapan Menjelang Datangnya Ramadan Nah Jadi Mu'ad bin Jabal Memberikan Message Kepada Kita Siamul Ayyam Al-Harrah Puasa Di Siang Hari Maksudnya Di Siang Hari Ini Kinaya Atau Kiasan Betapa Kalau Di Siang Hari Di Tengah Hari Itu Sangat Panas Sekali Justru Dia Berpuasa Dan Dia Coba Tahan Macam Mana Rasanya Dahaga Di Siang Di Tengah Hari Itu Kalau Dalam Bahasa Arab Di Sini Ditranslate Berpuasa Di Siang Hari Dalam Bahasa Arab Siam Ayyam Al-Harrah Berpuasa Dimana Pada Hari-hari Yang Sangat Panas Sekali Pernahkah Kita Merasakan Panasnya Tanah Suci Pada Saat Haji Atau Umrah Misalnya Saya Duduk 6 Tahun Di Sana Kalau Musim Panas Itu Luar Biasa Sekali Panasnya Sampai Mencucah 45 Derajat 50 Derajat Bahkan Pernah 52 Derajat Panas Daripada Medina Dan Mekah Berpuasa Di saat-saat Seperti itu Semakin Menambah Pahala Kita Meninggikan Derajat Kita Berbeza Antara Orang Berpuasa Dengan Merasakan Kesenangan Artinya Dia Tidak Merasakan Panas Yang Sangat Tidak Merasakan Lapar Yang Sangat Tidak Merasakan Dahaga Yang Sangat Dengan Orang Yang Merasakannya Pahalanya Tentunya Akan Berlipat Tipat Kali Ganda Dibandingkan Sebab Melakukan Ibadah Dengan Bermujahada Itu Sangat Luar Biasa Apresiasi Dan Balasan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Kepada Seorang Hamba Kemudian Mu'ad Juga Mengingatkan Kita Qiyamul Lail Jangan Lupa Apalagi Nanti Setelah Ketika Menyongsong Atau Ketika Kita Menjalani Bulan Ramadhan Tidak Boleh Kita Tinggalkan Qiyamul Lail Ini Qiyamul Lail Walaupun Sangat Dielukan Ramadhan Tapi Kalau Boleh Kita Buat Daripada Awal Ramadhan Lagi Sebab Ibadah Qiyamul Lail Sangat Tinggi Segali Nilainya Di Sisa Allah Qiyamul Lail Ini Hampir Saja Setaraf Dan Satu Level Dengan Salat Fardu Rasulullah Sallallahu Bersabda Afdol Siyami Ba'd Ramadhan Siyam Apa Siyam Apa Seutama Utama Puasa Selepas Bulan Ramadhan Adalah Puasa Bukan Sita Syawal Betul Itu Sangat Diutamakan Pada Bulan Syawal Tetapi Dalam Hadis Ini Bukan Juga Puasa Putih Tapi Dalam Konteks Hadis Ini Rasulullah Mengajarkan Kita Bahwa Seutama Utama Puasa Selepas Puasa Ramadhan Adalah Puasa Syahrullah Il-Muharram Puasa Apa Itu Syahrullah Il-Muharram Puasa Muharram Puasa Ashura Wa Abdalussolati Ba'adal Faridha Qiyamul Lay Dan Seutama Utama Solat Selepas Solat Lima Waktu Yang Fardhu Adalah Qiyamul Lay Seutama Utama Solat Selepas Solat Fardhu Dan Solat Qiyamul Lay Inilah Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Tidak Pernah Ditinggalkan Oleh Rasulullah Sebelum Difardhukan Solat Lima Waktu Setiap Malam Rasulullah Sebelum Tidur Atau Selepas Tidur Selepas Tidur Sebelum Fajar Beliau Bangun Melakukan Solat Qiyamul Lay Sampai Sahabat Mengira Bahwa Qiyamul Lay Ini Termasuk Solat Fardhu Ada Sebagian Sahabat Sampai Mengira Disebabkan Karena Rasulullah Tidak Pernah Meninggalkan Qiyamul Lay Sampai Mereka Mengira Jangan Qiyamul Lay Ini Juga Termasuk Solat Fardhu Tetapi Dengan Adanya Israq Mi'raj Maka Sudah Pasti Yang Fardhu Itu Hanya Lima Waktu Yang Sudah Kita Kenal Semua Nah Oleh Karena Itu Mu'ad Bin Jabal Mengingatkan Kita Qiyamul Lay Jangan Lupa Qiyamul Lay Tidak 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 Terima kasih.